Kisah Pendekar Bongkok, Jilid 05 Begitu tiba di luar pintu gebang, memasuki malam yang gelap, dia lalu menyelinap dan mengambil jalan memutar, melalui sawah yang sunyi, mengelilingi tembok kota itu dan baru melanjutkan perjalanan menuju ke selatan. Tak ada seorang pun yang melihatnya karena selain waktu sudah lewat tengah malam, juga si Elyong dengan hati-hati sekali mengambil jalan sunyi yang sudah dikenalnya. Perhitungan anak ini memang tepat sekali. Pada keesokan harinya, ketika mendapatkan surat si Elyong di atas meja, Lan Hang menangis sedih dan suaminya cepat melakukan pengejaran, tentu saja ke utara. Apalagi ketika Yao Sun Kok mendengar keterangan beberapa orang yang sempat melihat si Elyong pada malam hari itu, membawa sebuah buntalan menuju ke pintu gerbang utara. Dari para petugas jaga di pintu gerbang pun dia mendengar bahwa memang benar anak bongkok itu semalam lewat dan keluar dari pintu gerbang itu menuju ke utara, melalui jalan besar. Yao Sun Kok melakukan perjalanan cepat, dengan berkuda mengejar terus ke utara. Akan tetapi sampai sehari dia melakukan perjalanan, belum juga dia berhasil menyusul si Elyong. Tadinya dia mengira bahwa tentu anak itu mendapat bongcengan ke utara. Akan tetapi setelah sehari dia gagal, dia kehilangan jejak anak itu dan kembali lagi. Tidak ada orang yang melihatnya. Dia mengira bahwa tentu anak itu telah mengambil jalan menyimpang. Akan tetapi jalan yang mana dan ke kanan atau kiri? Akhirnya, dia pun pulang dengan wajah lesu. Hatinya tidak begitu susah ditinggal pergi adik istrinya itu, akan tetapi ada dua hal yang membuat dirinya gelisah. Pertama, istrinya tentu akan berduka. Yang kedua, dan ini yang sangat mengganggunya, dia tetap mengkhawatirkan kalau-kalau kelak si Elyong akan membalas dendam terhadap kematian kedua orang tuanya. Akan tetapi, apa yang perlu dia takuti? Anak itu bongkok dan cacat. Seperti sudah diduganya, istrinya menjadi berduka. Dia harus berusaha keras untuk menghibur hati istrinya, mengatakan bahwa si Elyong sudah cukup dewasa untuk bisa mengurus dirinya sendiri, dan bahwa kebetulan sekali si Elyong pergi karena kehendak sendiri, jadi mereka tidak perlu menyuruhnya atau membawanya pergi. Demikianlah, si Elyong lalu melakukan perjalanan seorang diri, menuju ke selatan. Dia selalu menghindarkan diri agar jangan bertemu orang selama beberapa hari itu, supaya tidak ada orang dari kota Sang Jan yang akan melihatnya dan kemudian melaporkannya kepada cihunya. Dia memilih jalan liar melalui hutan-hutan dan pegunungan dan inilah yang lalu mencelakakan dia. Kurang lebih sebulan sesudah dia meninggalkan rumah cihunya, pada suatu pagi yang sejuk, dia berjalan melewati sebuah hutan besar. Setiap harinya si Elyong melakukan perjalanan dan dia makan dari mana saja. Kadang-kadang dia mendapat belas kasihan orang yang memberinya makan, tetapi ada kalanya dia harus menjual beberapa potong pakaiannya untuk dapat ditukarkan dengan makanan. Bahkan pernah pula dia hanya makan sayur-sayur yang didapatkannya di ladang orang untuk sekedar menahan lapar. Malam tadi, ada seorang petani yang baik hati menerimanya di rumahnya. Si Elyong membantu petani itu membelah kayu bakar dan dia pun mendapatkan tempat tidur dan makan malam yang cukup mengenyangkan perutnya. Bahkan pagi tadi ketika dia pergi, keluarga petani itu memberinya sarapan dan memberinya bekal roti kering dan sayur asin kering. Maka, pagi itu si Elyong berjalan dengan tegap dan kaki ringan. Hatinya gembira karena semalam dia mendapat kenyataan bahwa masih banyak orang yang baik hati di dunia ini. Kehangatan yang dirasakannya ketika keluarga petani itu menerimanya membuat hatinya merasa bahagia pada pagi hari itu. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh munculnya lima orang yang berloncatan dari balik batang-batang pohon. Lima orang itu berwajah bengis menyeramkan. Kalau saja mereka itu tidak berpakaian, tentu si Elyong akan mengira mereka itu binatang-binatang sebangsa kera besar. Tubuh dan pakaian mereka sangat kotor dan pandang mati mereka bengis dan buas. Akan tetapi karena mereka berpakaian, maka si Elyong kehilangan kekagetannya dan tersenyum kepada mereka. Airh, paman sekalian membuat kaget saja padaku, katanya sambil membetulkan letak berbuntalan di punggungnya. Huh, kiranya hanya anak anjing buduk kata seorang. Anjing cilik, punggungnya bongkok lagi kata orang kedua. Wajah si Elyong menjadi merah. Dia memandang kepada dua orang itu dengan mata melotot penuh kemarahan. Paman-paman adalah orang-orang dewasa, mengapa suka menghina anak-anak? Punggungku memang bongkok, akan tetapi apa sangkut pautnya dengan kalian? Kurasa bongkokku tidak merugikan orang lain, termasuk kalian. Wah, anjing cilik gonggungnya sudah nyaring teriak seorang di antara mereka, yang mukanya penuh berwok dan matanya lebar kemarahan. Dia adalah pemimpin gerombolan itu dan kini dia menghampiri si Elyong dengan golok besar di tangan kanan. Golok itu berkilauan saking tajamnya dan si berwok itu sudah menempelkan mati golok ke leher si Elyong. Terasa oleh si Elyong betapa golok itu tajam sekali menempel di kulit leharnya. Sedikit saja digerakan, tentu lehernya akan putus. Akan tetapi, sedikitpun dia tidak merasa gentar, bahkah dia melotot dengan marah, walaupun maklum bahwa dia tidak berdaya dan melawan pun berarti hanya membunuh diri. Anjing galak, apakah engkau ingin mampus dengan leher buntung bentak si berwok? Hayo jawab. Betapapun marahnya, si Elyong maklum bahwa orang ini jahat dan kejam luar biasa dan kalau dia tidak menjawab, orang ini akan marah dan bukan mustahil lehernya akan disembelih. Maka dia lalu menggeleng sambil berkata dengan suara lirih, bukan karena takut melainkan karena hati-hati agar suaranya tidak terdengar menyatakan kemarahan hatinya. Tidak. Hahaha. Kalau begitu biarlah kepalamu masih menempel di badanmu, akan tetapi buntalanmu itu harus kau tinggalkan berkata demikian, dengan tangan kirinya kepala gerombolan itu merenggut buntalan pakaian si Elyong hingga lepas dari punggungnya, kemudian mendorong sehingga anak itu terjengkang dan kepalanya terbanting ke atas tanah dengan kerasnya. Si Elyong merasa kepalanya pening, akan tetapi dia cepat bangkit dan berkata dengan suara yang tak dapat menyembunyikan kemarahannya lagi. Miliku hanya itu, pakaian-pakaian untuk pengganti. Kembalikan, kalian orang-orang jahat. Seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi kurus dan mukanya pucat, terbelalat menghampiri si Elyong dengan marah. Apa? Engkau ini masih belum cukup dihajar rupanya. Tangannya meraih dan terdengar suara memberbet ketika dia merenggut pakaian yang menempel di tubuh si Elyong. Pakaian itu robek dan terlepas sehingga anak itu kini telanjang bulat. Lima orang itu tertawa bergelak. Hahaha, anjing cilik ini biar bongkok, tubuhnya mulus juga. Si Elyong yang merasa terhina itu marah sekali dan dia pun sudah menerjang ke depan dengan ngawur. Si muka pucat menyambutnya dengan sebuah tendangan yang keras. Buk! Tendangan itu tepat mengenai dada Si Elyong, membuat anak itu jatuh terjengkang dan kepalanya kembali terbanting menghantam batu dan dia pun roboh pingsan. Saat dia siuman kembali, Si Elyong mendapatkan dirinya rebah di atas tanah berumput di dalam hutan, dan lima orang itu sudah tidak nampak lagi. Kepalanya berdenyip nyeri, tubuhnya yang terbanting juga sakit-sakit, sedangkan buntalan pakaiannya tak ada lagi. Bahkan pakaian yang tadi menempel di tubuhnya juga sudah tiada. Agaknya sesudah direnggut lepas, dibawa pergi oleh lima orang tadi. Dia bangkit duduk, memegangi kepala bagian belakang yang berdenyip nyeri. Ahaha, betapa jahatnya lima orang tadi. Jahat dan kejam sekali, tega merampas buntalan pakaiannya, bahkan menelanjanginya dan menghajarnya. Baru saja dia merasa betapa indahnya hidup di dunia karena adanya orang-orang yang baik hati seperti keluarga petani itu yang memberinya tempat mondok dan makan, tiba-tiba saja kini muncul lima orang yang demikian jahatnya. Hidup di dunia ini nampak berubah seketika, betapa sengsara dan buruknya, betapa pahit dan mengecewakan. Dia harus makin berhati-hati karena di dalam dunia ini tidak kalah banyaknya terdapat orang-orang jahat. Sia Lyong teringat akan keadaan dirinya. Telanjang bulat. Tidak memiliki sepotong pun pakaian yang dapat dipakai menutupi tubuhnya yang telanjang bulat. Tidak ada pula perbekalan makan untuk mengisi perutnya, dan dia berada di tengah hutan yang lebat. Sia Lyong mendapat keterangan dari keluarga petani semalam bahwa kalau dia berjalan terus menembus hutan itu ke selatan, dia akan menemui sebuah dusun yang cukup besar, dan menurut petani itu, sebelum sore dia tentu akan dapat tiba di dusun itu. Dia bangkit dan setelah pening di kepalanya tidak begitu hebat lagi, mulai dia melangkahkan kakinya. Dia merasa aneh serta lucu, berjalan dalam keadaan telanjang bulat seperti itu. Suara berkersekan di kanan membuat dia terkejut dan cepat-cepat dia menggunakan kedua tangan untuk menutupi selangkangannya. Dia takut kalau-kalau ada orang muncul dan melihat ketelanjangannya. Akan tetapi yang muncul adalah dua ekor monyet. Sia Lyong tertawa sendiri. Monyet-monyet itu pun telanjang bulat, mengapa dia harus malu? Dia pun melepaskan kedua tangannya dan menghadapi dua ekor monyet itu sambil tersenyum. Monyet-monyet itu semenjak lahir telanjang dan tak pernah merasa malu. Kenapa kalau manusia merasa malu? Jadi kalau begitu, malu timbul bukan karena ketelanjangannya, melainkan karena merasa telanjang. Karena monyet-monyet itu tidak pernah merasa telanjang, juga anak-anak bayi tidak pernah merasa telanjang, maka mereka itu tidak menjadi malu. Sia Lyong berjalan lebih cepat. Kadang-kadang berdebar jantungnya, penuh ketegangan dan perasaan malu bila dia membayangkan bagaimana nanti dia kalau bertemu dengan orang di dusun itu? Apakah ada orang yang mau menolongnya dan bagaimana dia bisa menemui mereka dalam keadaan telanjang bulat? Mungkin tidak akan dianggap gila. Benar seperti keterangan petani yang baik itu, sebelum sore dia telah tiba di luar sebuah dusun. Pagar dusun itu cukup tinggi, dan nampak genteng merah di atas dinding putih. Sia Lyong merasa bingung sekali. Tak mungkin dia memasuki dusun itu dalam keadaan telanjang bulat seperti itu. Bagaimanapun dia bukan anak kecil lagi, usianya sudah 13 tahun, sudah menjelang dewasa. Maka dia pun bersembunyi saja di pinggir hutan sambil mengamati dusun itu dari kejauhan. Nampak olehnya beberapa orang petani laki-laki dan wanita keluar masuk melalui pintu gerbang dusun itu. Bahkan ada dua orang anak pengembala kerbau yang menggiring kerbau mereka pulang ke dalam dusun. Dia akan menunggu sampai keadaan cuaca menjadi gelap, baru dia akan masuk ke dusun itu, mencari keluarga petani yang baik hati untuk menolongnya. Kalau saja di dusun itu tinggal keluarga petani seperti yang menampungnya semalam, tentu mereka akan mau menolongnya, pikirnya. Senja tiba dan cuaca mulai gelap. Dengan hati-hati Sia Lyong lalu menyelinap memasuki dusun melalui pintu gerbang. Dia menyelinap di antara pepohonan dan melihat sebuah rumah yang menyendiri di tepi dusun, dia lalu menghampirinya. Sampai lama dia ragu-ragu dan berdiri di belakang sebatang pohon. Ketika di dalam keremangan Senja itu dia melihat seseorang datang dari arah belakang rumah menuju ke dapur rumah itu yang berada di belakang, dia membuat gerakan untuk keluar dari balik pohon dan menegur. Akan tetapi, pada saat orang tadi sudah dekat, ternyata orang itu adalah seorang gadis remaja yang membawa sebuah tempat air dari tanah bakari yang dipondongnya di atas pinggang kiri. Melihat bahwa orang yang tadinya disangka laki-laki itu setelah dekat baru kelihatan bahwa ia seorang gadis remaja, dengan gugup Sia Lyong menyelinap kembali ke balik batang pohon. Namun terlambat, kakinya menginjak ranting kering dan gadis remaja itu sudah membalikkan tubuh menengok. Siapa itu gadis itu menegur? Sia Lyong tidak berani berkutik. Batang pohon itu terlampau kecil untuk menutupi seluruh tubuhnya, dia tidak berani menjawab saking malunya. Hayo katakan siapa itu? Maling ya? Aku akan menjerit memanggil orang kalau engkau tidak mau keluar dari balik pohon itu. Selaka, pikir Sia Lyong. Kalau dia disangka maling dan gadis itu menjerit, mungkin tidak akan dikeroyok orang sedusun. Terpaksa dia keluar dari balik batang pohon, sedapat mungkin menutupi selangkangnya dengan kedua tangan. Aku, aku bukan maling, katanya lirih. Gadis itu terbelalak memandang kepada pemuda cilik yang telanjang bulat itu dengan tubuh yang berkulit putih bersih, sama sekali tanpa pakaian. Eh, iih, ia menjerit dan tempat air dari tanah bakar itu terlepas dari rangkulannya, jatuh dan pecah sehingga air jernih itu mengalir keluar. Gadis remaja itu pun berlari-lari seperti dikejar setan memasuki rumah. Setaan. Setaan ia menjerit-jerit. Sialiong kembali menyelingap kebalik batang pohon, tersenyum pahit karena merasa bahwa dia memang sudah menjadi setan. Setan telanjang yang menakutkan seorang gadis remaja. Setan bongkok telanjang. Sungguh sial, gerutunya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak lama kemudian, gadis remaja itu datang lagi dengan sikap takut-takut bersama seorang laki-laki setengah tua dan seorang laki-laki lain berusia 20 tahun lebih. Keduanya membawa parang, seolah siap untuk berkelahi melawan setan. Di belakang gadis remaja itu keluar pula seorang wanita yang saling berpegangan tangan dengan gadis itu, nampak ketakutan sekali. Mana dia? Mana setan itu pemuda itu bertanya dengan lagak pemberani, akan tetapi jelas suaranya agak gemetar. Tadi di sana, di belakang pohon itu. Nah, lihatlah. Dia masih ada di sana, gadis itu lalu merangkul ibunya. Dua orang laki-laki itu juga sudah melihat tubuh putih yang sebagian tertutup batang pohon. Mereka lalu maju beberapa langkah, akan tetapi tetap dalam jarak yang aman. Setan, keluarlah dan perlihatkanmu kamu bentak laki-laki muda. Kalau engkau benar setan, harap jangan ganggu keluarga kami. Kami adalah orang baik-baik dan suka sembahyang, kata pria yang setengah tua. Si Elyong merasa bahwa bersembunyi lebih lama lagi tidak ada gunanya, juga kalau dia melarikan diri, mungkin akan dikejar orang sedusun. Maka, dia pun terpaksa keluar dari balik pohon sambil menggunakan kedua tangan menutupi bawah perutnya. Maaf, Paman, maafkan aku. Aku, aku bukan setan, aku manusia biasa yang sedang mengharapkan pertolongan kalian. Dua orang pria itu jelas kelihatan lega mendengar ini, namun mereka masih ragu-ragu. Kalau benar manusia, mengapa bertelanjang bulat? Kalau manusia, tentulah orang gila dan ini sama menyelamkannya dengan setan. Engkau seorang manusia. Kenapa malam-malam begini datang ke sini dan telanjang bulat? Apakah engkau gila? Tanya pria setengah tua. Maafkan, Paman. Aku tidak gila, aku, aku siang tadi lewat di hutan itu dan aku kena dirampok. Buntalan pakaianku, juga pakaian yang kupakai, dirampas perampok, bahkan aku dipukul oleh mereka. Lihat, kepalaku masih berdarah di sini. Untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, Sialiong lalu membalikkan badan untuk memperlihatkan luka di belakang kepalanya, juga memperlihatkan daging menonjol di punggung yang membuatnya bungkuk, tanpa disadari memperlihatkan pula pinggulnya yang telanjang karena yang ditutupnya hanyalah bawah perut. Iih gadis remaja itu menjerit lagi dan menutupi muka dengan kedua tangan, tapi masih mengintai juga dari celah-celah jari tangannya. Kini pria setengah tua itu percaya karena dia sudah melihat betapa belakang kepala itu memang terluka. Ambilkan satu setel pakaianmu, dan juga obor, perintahnya kepada putranya, kakak gadis remaja tadi. Baik, ayah, pemuda itu pun lari ke dalam. Ayah, ibu beserta anak perempuan itu masih mengamati Sialiong yang menjadi rikuh sekali. Karena di situ ada dua orang wanita, terutama gadis remaja yang menutupi muka dengan kedua tangan, dia kembali menyelingap kebalik batang pohon, menyembunyikan tubuhnya dan hanya memperlihatkan kepalanya saja. Maafkan aku, Paman. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, maka aku sengaja menunggu sampai cuaca gelap baru berani memasuki dusun ini dengan maksud minta pertolongan kepada siapa saja. Melihat rumah Paman ini agak terpencil, maka aku lalu datang ke sini untuk minta pertolongan, takut kalau sampai terlihat banyak orang. Dan ternyata pilihanku tidak keliru. Aku bertemu dengan keluarga yang budiman. Harap penciang di sana itu suka memaafkan aku, aku tidak sengaja untuk bersikap kurang ajar dan melanggar susila. Mendengar kata-kata yang halus dan teratur rapi, ayah ibu dan anak itu dapat menduga bahwa tentu anak telanjang itu bukanlah seorang dusun, melainkan seorang kota yang terpelajar. Siapakah namamu? Orang muda tanya si ayah. Namaku Liong, si si ye. Ketika itu, pemuda tadi sudah datang lagi sambil membawa obor di tangan kanan dan satu pasang pakaian di tangan kiri. Kini obor menerangi tempat itu dan gadis remaja itu tetap mengintai dari celah-celah jari tangannya. Dengan perasaan berterima kasih sekali si Liong menerima satu setel pakaian itu, lalu memakainya di balik batang pohon. Baju itu kebesaran, lengannya terlalu panjang dan celana itu pun kakinya kepanjangan. Terpaksa dia menggulung lengan dan kaki pakaian itu dan muncul dari balik batang pohon. Karena baju itu kendoran, maka bongkoknya tidak terlalu kelihatan. Si Liong mengangkat tangan memberi hormat kepada mereka. Paman, Gibi, Toako dan Enci, aku si Liong mengaturkan banyak terima kasih dan percayalah, selama hidupku aku tidak akan melupakan budi pertolongan yang amat berharga ini. Laki-laki setengah tua itu melangkah maju. Kini dia sudah yakin bahwa anak ini bukan setan, bukan pula orang gila, dan dirangkulnya pundak si Liong, ditariknya untuk diajak masuk ke rumah. Anak yang malang, mari kita masuk ke dalam. Engkau boleh bermalam di rumah kami dan ikut makan malam bersama kami, akan tetapi engkau harus menceritakan semua pengalaman dan riwayatmu kepada kami. Si Liong mengikuti mereka. Sekarang gadis remaja itu tidak lagi menutupi mukanya dengan jari tangan. Gadis itu berusia kurang lebih 15 tahun dan mukanya manis sekali, tubuhnya padat berisi karena ia biasa bekerja berat seperti lazimnya gadis-gadis dusun. Mereka bersikap ramah sekali. Si Liong diajak makan malam yang terdiri dari nasi dan sayur-sayuran tanpa danging. Jarang ada petani makan daging, mungkin hanya satu-dua kali dalam sebulan sebab daging merupakan makanan atau hidangan yang mewah bagi mereka. Akan tetapi, di antara orang-orang yang demikian ramah dan baik, hidangan itu terasa lezat sekali oleh si Liong yang memang sudah lelah dan lapar sekali. Sesudah makan, mereka duduk di tengah pondok, memutari meja dan si Liong lalu bercerita, Aku adalah seorang anak yatim piatu. Ayah ibuku sudah tidak ada, meninggal karena penyakit menular yang berjangkit di dusun kami, jauh di utara. Semenjak itu, aku lalu hidup seorang diri, selama beberapa tahun ini aku ikut dengan orang, bekerja sebagai pelayan. Kemudian, oleh karena ingin meluaskan pengalaman, aku lalu berhenti dan melakukan perjalanan merantau. Tak kusangka, sampai di dalam hutan itu muncul lima orang yang demikian kejamnya, merampas semua pakaian dalam buntalanku, bahkan melucuti pakaian yang sedang aku pakai sehingga aku bertelanjang bulat. Untung ada paman, bibi, to aku dan enci yang baik budi sehingga sekarang aku tertolong terhindar dari ketelanjangan dan kelaparan. Empat orang itu amat senang melihat sikap Sialiong yang demikian sopan dan santun, kata-katanya yang rapi, sungguh berbeda sekali dengan anak-anak dusun yang kasar. Jika engkau sebatang kera, biarlah engkau tinggal di sini saja bersama kami, Sialiong. Asal engkau suka hidup sederhana dan membantu pekerjaan di sawah ladang, makan seadanya dan pakaian pun asal bersih, kami akan suka sekali menerimamu, kata Seng Ayah. Benar kata ayahku, Sialiong. Tinggallah di sini, dan engkau menjadi adikku, kata gadis manis itu. Ibu gadis itu, dan kakaknya juga, menyambut dengan senyum ikhlas. Sialiong memandang keluarga ini dengan meco basah karena hatinya terharu sekali. Sungguh aneh manusia di dunia ini, pikirnya. Dia pernah bertemu dengan keluarga petani yang amat baik hati, memberinya tempat bermalam dan memberinya makan dan dia sudah menganggap mereka itu teramat baik hati. Akan tetapi, kegembiraan hatinya bertemu dengan keluarga petani yang baik itu dihancurkan oleh kenyataan pahit ketika dia bertemu dengan lima orang perampok. Pandangannya bahwa manusia di dunia ini banyak yang baik seketika berubah dengan kepahitan, melihat betapa lima orang perampok itu amat jahatnya. Tapi, baru setengah hari lewat, dia bertemu lagi dengan keluarga petani ini yang ternyata luar biasa baiknya, bukan saja memberinya pakaian sehingga dia tidak lagi telanjang, memberinya makan, menerimanya bermalam di situ, bahkan sekarang menawarkan agar dia hidup bersama mereka di rumah mereka. Adakah kebaikan yang lebih hebat daripada ini? Keikhlasan tanpa pamrih yang amat mengharukan. Dia bangkit dari duduknya dan mengangkat kedua tangannya di depan dada, memberi hormat kepada mereka. Sungguh paman sekalian teramat baik kepadaku, budi yang berlimpahan dari paman sekalian ini tidak akan aku lupakan selama hidupku. Semoga Tian memberkai paman sekalian karena kebaikan dan ketulusan hati paman, bibi, to'ako, dan enci. Aku si'e lyong tak akan pernah melupakannya. Akan tetapi maafkan aku, aku masih ingin melanjutkan perantauan dan belum ingin tinggal di suatu tempat tertentu. Kelak, kalau sudah timbul keinginan itu, aku akan ingat pada penawaran paman, karena sungguh, aku akan lebih bangga dan senang hidup serumah dengan keluarga paman yang budiman ini daripada dengan keluarga lain. Pada malam itu, dengan hati penuh kegembiraan si'e lyong tidur di dalam sebuah kamar bersama putra cuon rumah yang mengalah dan tidur di atas lantai bertilam kantikar dan memberikan dipannya yang kecil kepada si'e lyong. Mula-mula si'e lyong menolaknya, akan tetapi pemuda itu memaksa sehingga akhirnya si'e lyong menerima juga. Malam itu, sebelum tidur, dia sempat rebah telentang, agak miring karena punggungnya tidak memungkinkan dia tidur telentang penuh, dan melambun. Bermacam-macam sudah dia mengalami kejadian dalam kehidupan ini sejak terjadi perkelahian di kota Songjen itu. Dan semua pengalaman itu mulai menggembelengnya dan mematangkan jiwanya. Maklumlah dia bahwa di dunia ini terdapat banyak orang jahat, di samping banyak pula orang yang baik, dan bahwa dalam kehidupan yang serba sulit dan keras ini, dia harus pandai-pandai menjaga diri sendiri. Baru mencari makan saja sudah tidak mudah, apalagi menghadapi gangguan orang-orang jahat yang amat kejam. Agaknya, dia perlu memiliki kepandaian silat yang akan membuat dia kuat dan tangguh untuk mengatasi semua gangguan orang jahat itu, di samping dapat pula dia gunakan untuk melindungi orang yang dihimpit kejahatan orang lain, seperti halnya bisian ketika diganggu oleh pemuda-pemuda remaja yang nakal itu. Kini mulai timbul tekatnya untuk mempelajari ilmu silat tinggi dan mencari seorang guru yang pandai. Pada keesokan harinya, Sia Leong pamit pada keluarga yang baik hati itu, dan dia pun kembali melanjutkan perjalanannya terus ke selatan. Sampai akhirnya pada pagi hari itu menjelang siang, dia tiba di sebuah hutan dan dari jauh dia sudah mendengar suara nyanyian dua orang pendekta lama dengan suara dan iramanya yang aneh. Sia Leong tertarik sekali dan cepat dia menuju ke arah suara itu. Melihat betapa ada seorang tosu tua renta duduk bersila dan dikelilingi oleh dua orang pendekta berkepala gundul berjubah merah, dia merasa heran sekali dan cepat dia duduk tak jauh dari situ. Dia memegang sebatang bambu yang dipergunakannya sebagai tongkat, juga sebagai semacam senjata kalau-kalau dia diserang binatang buas atau juga orang jahat. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan yang sedang dilakukan oleh tiga orang kakek itu, akan tetapi mendengarkan nyanyian dan irama dua orang pendekta lama itu, telinganya merasa tidak enak sekali, bahkan ngeri seperti ditusuk-tusuk rasanya. Maka, tanpa disadari, ia lalu mengetuk-ngetukan tongkat bambu di tangannya itu pada sebuah batu besar. Karena bambu itu berlubang, maka menimbulkan suara nyaring dan dia pun memukul taktok-taktok berirama, akan tetapi dia sengaja menentang irama nyanyian dua orang pendekta lama itu agar telinganya tidak sakit seperti ditusuk-tusuk oleh irama aneh itu. Begitu dia mendengar suara taktok-taktok dari bambunya sendiri, benar saja, telinganya tak terasa begitu nyeri lagi karena tidak lagi diserang oleh irama nyanyian dua orang pendekta lama. Akan tetapi, kembali telinganya nyari ketika dua orang pendekta itu menyesuaikan irama lagu mereka dengan irama ketukan bambunya. Si Elyong menjadi penasaran dan ia pun mengubah irama ketukan bambunya, bahkan kini dia membuat irama yang kacau balau, berganti-ganti dan berubah-ubah. Melihat betapa ilmu yang mereka lakukan melalui pengaruh irama dan nyanyian sudah dibikin hancur dan kacau balau oleh suara ketukan bambu, dua orang pendekta lama itu menjadi marah. Mereka menghentikan nyanyian mereka, dan keduanya membalikan tubuh menghadap ke arah suara ketukan bambu. Tak tok-tak 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 suara ketukan bambu itu seperti ketukan bambu peronda malam. Melihat bahwa yang mengacaukan ilmu mereka hanya seorang bocah bongkok berusia 13 tahun, dua orang pendekta lama itu terbelalak, merasa penasaran, malu dan terhina sekali. Hanya seorang bocah bongkok. Dan rahasia ilmu mereka telah ketahuan dan telah menjadi kacau balau. Memang rahasia kekuatan ilmu itu berada pada iramanya yang mampu menyerep dan mencengkeram semangat seseorang. Akan tetapi begitu irama itu kacau oleh irama lain, seolah-olah jantung ilmu itu ditusuk, kunci rahasianya dibuka dan ilmu itu pun tidak ada gunanya lagi. Bocah setan. Berani engkau mengacaukan ilmu kami bentak taiku lama yang bermuka codet. Tiba-tiba tubuh taiku lama sudah meloncat dengan cepat bagaikan seekor burung Garuda melayang. Begitu kedua kakinya menyentuh tanah dan dia sudah berjongkok, cepat sekali dah menyerang anak itu dengan ilmu pukulan Hek Intai Hang Chiang. Bukan main kejinya serangan dari taiku lama ini. Pukulan Hek Intai Hang Chiang adalah pukulan sakti yang ampuh. Orang dewasa yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekalipun jarang ada yang kuat menahan pukulan ini, apalagi kini yang dipukulnya hanya seorang anak-anak yang lemah. Sian Chai. Engkau terlalu keji, lama terdengar seruan halus dan tubuh Pek Intosu sudah meluncur seperti bayangan putih dan dari samping dia sudah menangkis pukulan dasyat itu sambil mengerahkan tenaga Sien Kang yang tidak kalah hebatnya, yaitu Pek Insin Chiang yang mengeluarkan uap putih. Ges! Taiku lama terpelanting dan tubuhnya lantas terguling-guling. Ternyata dalam usaha menyelamatkan anak bongkok itu, Pek Intosu telah mengerahkan seluruh tenaganya sehingga pandepal lama itu tidak kuat bertahan. Akan tetapi, pukulannya yang dasyat tadi pun sudah menyerempet dada Sien Leong sehingga anak ini juga terpelanting dan terbanting keras. Taiku lama terkejut bukan main dan taulah dia bahwa ketika menangkis, Pek Intosu telah mengerahkan tenaganya dan ternyata kakek tua renta itu benar-benar amat tangguh. Dia tidak terluka, hanya tordorong sampai terpelanting, namun dia marah sajari. Setelah meloncat bangun, dia lalu berkata dengan suara marah dan muka merah. Tunggu saja, Pek Intosu. Kami akan membasmi Himalaya Samlojin. Setelah berkata demikian, Taiku lama mengajak sutenya untuk pergi dari situ. Dua orang pendeta lama itu berkelebat dan lenyap dari situ. Siancai. Sungguh mereka itu orang-orang sesat yang berbahaya sekali, kata Pek Intosu. Tosu ini segera menghampiri dua orang pemuda murid Gunlun Pai. Dua kali tangannya bergerak dan dua orang pemuda itu sudah terbebas dari totokan. Mereka tadi hanya diam tak mampu bergerak, akan tetapi dapat mengikuti apa yang telah terjadi di depan match mereka, perkelahian yang aneh dan hebat sekali. Mereka tahu pula bahwa nyawa mereka sudah diselamatkan oleh kakek sakti itu, maka keduanya lalu berlutut dan mengaturkan terima kasih kepada Pek Intosu yang segera mengibaskan ujung lengan bajunya dan berkata dengan halus. Sudahlah, harap Jiwi segera pulang saja ke Gunlun Pai dan jangan lagi mencampuri urusan para lama itu. Dua orang itu pun cepat-cepat memberi hormat. Lalu pergi dari sana untuk membuat laporan tentang peristiwa itu kepada pimpinan mereka di Gunlun Pai. Setelah dua orang murid Gunlun Pai itu pergi, Pek Intosu lalu menghampiri Sieliong yang menggeletak tingsan. Dia mengamati anak itu, lalu berlutut. Tian yang maha agung. Sungguh kasihan sekali anak ini, katanya ketika melihat betapa napas anak itu empas-empis, mukanya agak membiru. Tahulah dia bahwa pertolongannya tadi agak terlambat dan anak itu masih terlanggar oleh hawa pukulan Hek Intai Hang Chiang yang sangat dahsyat itu. Pek Intosu cepat meletakkan kedua telapak tangannya ke atas dada Sieliong, lalu perlahan-lahan dan dengan hati-hati sekali ia mulai menyalurkan tenaga sakti dari tubuhnya melalui telapak tangan ke dalam dada anak itu. Perlahan-lahan ia mendorong dan mengusir keluar hawa busuk beracun sebagai akibat pukulan Hek Intai Hang Chiang sehingga untuk sementara ini nyawa anak itu tidak lagi terancam bahaya, biarpun luka di dadanya masih belum dapat disembuhkan. Dia tidak mampu menyembuhkan luka akibat getaran pukulan sakti itu, dan dia harus mencarikan seorang ahli pengobatan yang pandai. Anak itu menggerakkan kaki tangannya dan membuka mata, meringis kesakitan akan tetapi tidak mengeluh. Melihat betapa punggung anak itu menonjol dan bongkok, kakek itu menarik napas panjang dan perasaan iba memenuhi batinnya. Anak bongkok yang aneh ini, mungkin karena tidak disengajanya, tadi telah menyelamatkan nyawanya yang sudah terancam maut di bawah pengaruh sihir dua orang pendekta lama. Dan sebagai akibatnya, anak yang bongkok ini terkena pukulan beracun. Bagaimanapun juga, dia harus mengusahakan agar anak ini dapat disembuhkan oleh seorang ahli. Dan ia pun memandang kagum. Anak itu tidak mengeluh sama sekali, padahal dia tahu bahwa luka itu tentu mendatangkan perasaan nyari yang hebat. Hanya napas anak itu masih sesat. Ketika Sialiong bangkit duduk, dia cepat memejamkan kedua matanya karena pening. Akan tetapi, dia tetap tidak mengeluh. Sakitkah dadamu tanya pekintosulirih? Sialiong membuka matanya, memandang kepada kakek itu dan mengangguk. Terasa nyeri dan napasku sesak. Totiang, kenapa hosyo tadi memugahku? Pekintosul menarik napas panjang. Dia semakin suka serta merasa kagum pada anak bongkok itu. Untuk menjawab pertanyaanmu itu, perlu lebih dulu pintu ketahui, kenapa tadi engkau memukuli batu dengan bambu ini? Sialiong yang masih agak pening itu memejamkan mata. Dia lalu mengingat-ingat dan terbayanglah semua yang tadi terjadi. Totiang, ketika tadi aku lewat di hutan ini, aku mendengar suara nyanyian dan aku pun tertarik, lalu mendekat. Aku tidak mengerti mengapa Totiang duduk bersila dan dikelilingi dua orang hosyo yang bernyanyi-nyanyi dan menari-nari. Akan tetapi suara nyanyian itu, iramanya, begitu tidak enak, makin lama semakin menyiksa teling aku. Maka, aku lalu memukul-mukulkan bambu pada batu ini, untuk menolak suara yang tidak enak itu. Siancai! Tanpa kau sadari, tadi engkau telah menentang dan memecahkan ilmu sihir mereka. Oleh karena suara ketukan bambumu itu merusak kekuatan sihir dari nyanyian mereka, maka mereka menjadi marah dan hendak membunuhmu. Si Elyong terkejut sekali dan saking herannya, dia bangkit berdiri. Akan tetapi tubuhnya terhuyung dan dia tentu roboh kalau pundaknya tidak cepat ditangkap oleh Pak Intosu. Jangan banyak bergerak, engkau masih dalam keadaan luka berat. Marilah engkau ikut denganku, akan pintu usahakan agar engkau mendapat pengobatan yang baik. Karena terlalu lemah, si Elyong hanya mengangguk pasrah dan dilain saat dia merasa tubuhnya bagaikan terbang. Kiranya dia dipondong oleh kakek itu dan kakek itu sudah berlari dengan amat cepatnya, seperti terbang saja. Bukit itu puncaknya merupakan padang rumput yang luas. Di sana sini tumbuh pohon yang tua dan besar, dengan daun-daun yang lebat. Dari padang rumput di puncak bukit itu, orang dapat melihat keseluruh penjuru, melihat sawah ladang, melihat bukit-bukit lain di pegunungan Kunlunsan, puncak-puncak tinggi yang tertutup awan, serta jurang-jurang yang amat dalam dan hutan-hutan yang hijau. Mereka duduk bersilah di padang rumput itu, duduk dalam bentuk segitiga mengurung anak bongkok yang juga duduk bersilah di tengah-tengah. Seorang di antara tiga kakek yang duduk bersilah itu adalah Pekin Tosu. Orang kedua juga seorang Tosu. Tubuhnya tinggi kurus seperti hanya tinggal tulang terbungkus kulit. Akan tetapi muka kakek ini licin tanpa rambut sedikitpun, seperti muka kanak-kanak dan mulutnya selalu dihias senyum ramah. Usianya sebaya dengan usia Pekin Tosu, sekitar 70 tahun, dengan pakaian serba putih sederhana seperti juga yang dipakai Pekin Tosu. Dia berjuluk Swat Hwa Acinjin. Orang ketiga bernama Hek Bin Tosu. Sesuai dengan namanya, muka Tosu ini kehitaman dan tubuhnya pendek besar. Wajahnya nampak serius serta bengis, pakaiannya juga putih dan usianya juga sebaya dengan dua orang Tosu lainnya. Mereka bertiga inilah yang dulu dikenal sebagai Himalaya Semlojin, tiga orang kakek Himalaya. Mereka dahulu adalah para pertapa di Himalaya yang ikut pula mengungsi kekunlunsan untuk menghindari bentrokan dan keributan dengan para lama di Tibet. Tidak mereka sangka, setelah puluhan tahun, kini muncul mereka yang menamakan dirinya lima harimau Tibet, lima orang pendekta lama sakti yang melakukan pengejaran kekunlunsan dan menyerang para pertapa yang berasal dari Himalaya. Bahkan baru saja ada dua orang pendekta lama berusaha menangkap Pek Bin Tosu, dengan ancaman membunuhnya kalau tidak mau menyerah. Siantai! Sungguh mengherankan sekali sikap para lama itu. Mengapa mereka itu memusuhi kita Hek Bin Tosu yang berwatak kasar namun jujur terbuka itu berseru? Mereka bertiga ini bukan saudara seperguruan. Akan tetapi biarpun mereka datang dari sumber perguruan yang lain, di Himalaya mereka bertemu, kemudian bersatu sebagai tiga orang murid dalam hal kerohanian, di bawah petunjuk seorang guru besar yang kini telah tiada. Karena itu mereka bertiga merasa seperti saudara saja dan mereka terkenal sebagai Himalaya Samlojin. Tidak tahukah engkau, sutekata suat hawe achimjin. Pada saat kita masih di Himalaya dahulu, mereka para lama itu sudah memusuhi para pertapa di sana dan menganggap bahwa para pertapa itu ingin memerontak dan hendak menjatuhkan kedudukan dalai lama. Rupanya, meski sebagian besar para pertapa menghindarkan diri, mereka masih terus mendendam dan kini mereka itu mengutus lima hari Mautibet untuk membasmi para pertapa di pegunungan ini yang datang dari Himalaya. Benar seperti apa yang dikatakan suat hawe asute. Sungguh menyedihkan sekali bagaimana orang-orang yang sudah memiliki tingkat demikian tingginya, masih juga menjadi budak dari nafsu dendam kata perintosu yang dianggap paling tua di antara mereka. Pintou hanya ingat sedikit saja akan hal itu, akan tetapi sampai sekarang Pintou masih belum jelas persoalannya. Mengapa para pendeta lama itu menuduh para pertapa di Himalaya memberontak? Dan mengapa pula yang mereka musuhi khususnya adalah kita bertiga Hek Bintou Su bertanya penuh rasa penasaran. Pintou Su menarik napas panjang. Memang mendiang suhu berpesan kepada Pintou agar urusan itu tidak perlu Pintou ceritakan kepada siapapun, sehingga engkau sendiri juga tidak mengetahuinya. Sekarang, menghadapi nafsu balas dendam dari para lama, biarlah kalian dengarkan apa yang pernah terjadi puluhan tahun yang lalu. Suat hawe A. Chinjin dan Hek Bintou Su mendengarkan penuh perhatian. Si E. Leong, anak bongkok yang duduk bersila pula di tengah-tengah, juga ikut mendengarkan walaupun dia harus menahan rasa nyeri yang membuat napasnya masih agak sesak dan dadanya terasa nyeri. Tadi, pagi-pagi sekali, tiga orang tosu itu sudah mengobatinya dengan menempelkan tangan mereka pada tubuhnya. Hawa yang hangat panas langsung memasuki tubuhnya dan memang perasaan nyeri di dadanya itu banyak berkurang, walaupun belum lenyap sama sekali. Ketika itu, kurang lebih 30 tahun yang lalu, mendiang suhu kebetulan berada di sebuah dusun di kaki Himalaya. Suhu melihat serombongan pendeta lama memasuki dusun dan dengan paksa mereka hendak menculik seorang anak laki-laki yang menurut mereka adalah seorang calon dalai lama yang harus mereka bawa ke Tibet. Ayah ibu anak itu tentu saja merasa keberatan dan tidak mau memberikan putera mereka yang tunggal, apalagi karena mereka bukanlah pemeluk agama Buddha Tibet. Maka terjadi ketegangan ketika para pendeta lama itu memaksa. Orang-orang dusun lalu memelah orang tua anak itu dan terjadilah pertempuran. Banyak orang dusun itu tewas, termasuk ayah ibu anak itu. Suhu yang melihat keributan itu turun tangan dan dalam bentrokan itu, tiga orang pendeta lama tewas pada waktu mereka bertanding melawan suhu. Para pendeta lama menjadi gentar dan sambil melarikan anak itu dan mayat kawan-kawan mereka, para pendeta lama itu melarikan diri. Nah, sejak itulah terjadi dendam di pihak pendeta lama di Tibet dan mereka mengirim orang-orang pandai untuk membasmi para pertapa di Himalaya. Tentu saja yang mereka musuhi pertama-tama adalah Suhu. Karena Suhu telah meninggal dunia, maka tentu saja kita bertiga sebagai murid-murid Suhu yang menjadi sasaran mereka itu. Di samping juga mereka menyerang semua pertapa di Himalaya karena mereka menuduh bahwa para pertapa ini mendentang dalai lama di Tibet dan hendak memerontak. Akan tetapi, itu sungguh tindakan gilehek Bintosu berseru penuh rasa penasaran. Kenapa hanya untuk memilih seorang anak menjadi calon dalai lama, mereka lantas bertindak kejam dan tidak segan membunuhi manusia yang tidak berdosa? Siancai, Sute. Kalau Sute mau bersikap tenang, tentu akan mudah melihat mengapa terjadi hal itu. Kepercayaan yang membuat mereka bertindak seperti itu. Kepercayaan akan agama mereka secara membuta sehingga apapun yang dikatakan oleh pimpinan mereka merupakan perintah yang harus mereka taati, mereka anggap sebagai perintah dari Tian sendiri. Dan betapapun juga, anak yang mereka culik itu adalah dalai lama yang sekarang. Ahaha, suat Hwa Acinjin dan Hek Bintosu berseru. Kalau anak itu yang menjadi dalai lama, lalu kenapa dia justru menyuruh lima hari mau Tibet mengganguk kita? Bukankah mendiang suhu bermaksud untuk menolong dia dan keluarganya pada saat para lama hendak menculiknya? Ini pun suatu kejanggalan dan rahasia yang harus dipecahkan. Kita belum mempunyai bukti bahwa penyerbuan kekunlunasan sekali ini adalah atas perintah dalai lama. Sudahlah, kalau memang mereka hendak menyerang kita, terpaksa kita hadapi dengan tenang dan tidak ada pilihan lain kecuali memelah diri. Kita tidak suka permusuhan, tidak membiarkan kebencian menyentuh batin, akan tetapi kita berhak dan berkewajiban untuk melindungi diri kita dari serangan yang datang dari luar maupun dalam. Tiga orang tosu itu kini berdiam diri, tenggelam ke dalam lamunannya masing-masing. Tidak mereka sangka bahwa dalam usia yang sangat lanjut itu mereka masih harus menghadapi ancaman dari luar dan terpaksa harus siap-siaga untuk bertanding. Suheng, lalu bagaimana dengan anak ini? Kita sedang menghadapi bahaya ancaman lima hari mau Tibet, dan diakini berada di tengah-tengah antara kita? Suat Hwa Chin Jin bertanya kepada Pak Into Su. Sian Chai. Agaknya, Tian Yang menuntun anak ini sehingga tanpa disadarinya sendiri dia telah menghindarkan Tinto dari ancaman maut di tangan dua orang pendekta lama itu sehingga dia sudah menderita luka parah yang sangat berbahaya bagi keselamatan nyawanya. Kita bertiga sudah berusaha mengusir hawa beracun itu, namun tak berdaya menyembuhkan lukanya. Harus ditangani seorang ahli pengobatan yang pandai. Karena Tian sendiri yang menuntunnya berada di antara kita, maka sudah menjadi kewajiban kita pula untuk melindunginya dan mencarikan seorang ahli untuk menolongnya. Kembali tiga orang Tosu itu berdiam diri. Si Elyong sejak tadi mendengarkan percakapan mereka. Dia tadinya juga tidak mengerti apa yang telah terjadi. Karena keterangan Pak Into Su, dia hanya tahu bahwa tanpa disengaja, dia telah mengacau permainan sihir dua orang pendekta lama itu sehingga mereka berusaha membunuhnya. Dia sudah tahu bahwa dua orang pendekta lama dari Tibet itu memusuhi kakek Tosu yang kemudian mengaku bernama Pak Into Su. Dan sekarang, mendengar percakapan mereka, baru dia mengerti jelas mengapa para pendekta lama itu hendak membunuh para Tosu ini. Ketika mendengar betapa tiga orang kakek yang terancam oleh serangan para lama yang sakti ini harus melindungi pula dirinya, Dia pun segera berkata, harap Semwi Tos yang memaafkan saya. Semwi sendiri sedang menghadapi ancaman para pendekta lama, maka tidak semestinya kalau Semwi harus pula bersusah payah melindungi saya dan mencarikan ahli pengobatan. Biarlah, saya akan pergi saja dan mencari sendiri ahli pengobatan itu supaya selanjutnya tidak membuat Semwi repot dan semakin terancam. Berkata demikian, dia hendak bangkit untuk meninggalkan tempat itu. Akan tetapi begitu dia bangkit, rasa nyeri menusuk dadanya sehingga dia jatuh terduduk kembali.